Halo semuanya, di video tutorial sebelumnya kita sudah membuat form login dan form menu utama Di dalam video tutorial kali ini, saya akan membuat form untuk mahasiswa regular dan mahasiswa non-regular Pertama-tama kita buat dulu untuk formnya, untuk interface-nya Ini kita tulis, mahasiswa regular Baiklah, disini kita kasih nama untuk formnya dulu Kita selesaikan ukurannya Kita selesaikan ukurannya Kemudian disini sudah nama Lim Produce Dan ada Nomor HP Kemudian kita buat textbox-nya Kemudian disini kita sesuaikan lagi Kemudian disini kita sesuaikan lagi Kemudian disini saya akan memasukkan sebuah foto Dan dibawah disini Tab Tab Kasih button Button yang pertama untuk menyimpan data Button yang kedua untuk edit Setelah Kemudian di bawahnya kita kasih Data grid view Kemudian di bawahnya kita kasih Setelah 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 Fungsi sendiri dari data grid view ini Adalah Apabila kita mengisi Data yang di atas Dan jika kita simpan Maka Data yang sudah kita simpan tadi Akan terisi secara otomatis disini Kita masukkan Foto Dulu Kemudian disini Size mode-nya kita ganti menjadi som Seperti ini Seperti ini Kemudian sekarang kita akan membuat Interface lagi Yang mahasiswa non-regular Caranya Kita Tandai semuanya Kemudian kita Ctrl C atau copy Kemudian kita buat lagi Interface Interface Kita kasih nama Mahasiswa Non-regular Kita tinggal pastikan disini Ini tinggal kita tambahkan Non-regular Kemudian untuk background-nya kita ganti Selanjutnya kita akan membuat Sebuah Sebuah Form lagi Yang Sebuahnya Jangan lupa untuk disimpan Kita buat form lagi Minus form Kemudian disini kita kasih Nama User User Kemudian disini kita kasih nama User User Etc Up Kemudian label lagi dan nama selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita buat data grid view dan disini juga ada buttonnya simpan disini edit dan hapus kita ganti warnanya back cover nah seperti ini jangan lupa di save baiklah demikian untuk video tutorial yang ketiga membuat tampilan interface untuk mahasiswa non regular dan mahasiswa regular dan juga user selamat menikmati selamat menikmati